Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di Youtube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kory Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Wakil Presiden Pertama RI, Muhammad Hatta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan hubungan ayahnya, Presiden RI pertama Soekarno, dengan Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta adalah persahabatan sejati. Ia mengatakan hal ini dalam webinar Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa secara virtual pada Kamis 12 Agustus 2021. Megawati menceritakan hubungan keluarganya dengan keluarga Bung Hatta sangat-sangat dekat. Banyak yang menyebut bahwa hubungan keduanya di akhir-akhir banyak perbedaan, hingga Bung Hatta mundur dari Wakil Presiden. Tapi Megawati juga bilang, setelah Bung Hatta mundur, ayahnya tidak pernah punya Wakil Presiden lagi. Ia menceritakan bagaimana eratnya persahabatan dua proklamator RI itu. Pernah ketika Bung Karno menjadi tahanan rezim Orde Baru tanpa status, saat itu bertepatan dengan Guntur Soekarno Putra yang akan menikah. Akhirnya, istri Soekarno meminta ke Bung Hatta dan istrinya Rahmi untuk mewakili keluarga Bung Karno. Dan Bung Hatta spontan mengiakan permintaan itu. Karena itu, Megawati mengatakan persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta pasti akan abadi selama Indonesia Raya berdiri. Putri Bung Hatta, Mutia Faridah Hatta yang hadir di acara tersebut juga mengakui soal persahabatan kedua keluarga mereka. Bahkan, kata Mutia, Bung Karno adalah yang menguburkan ari-arinya saat dia dilahirkan. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari jasa Bung Hatta. Tidak hanya politik, pengetahuannya pada ilmu ekonomi juga membuatnya dikenal sebagai salah satu pendorong gerakan kooperasi di Indonesia. Bahkan, dia mendapat gelar sebagai bapak kooperasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 11 Agustus 1902. Dia adalah anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Sejak usianya baru menginjak tujuh bulan, Hatta harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada usia 30 tahun. Setelahnya, sang ibu menikah lagi dengan Mas Agus Hajining. Selepas usia remaja, Hatta meninggalkan Tanah Minang untuk menempuh studi di sekolah tinggi dagang Prince Hendrik School, Batavia. Kemudian, pada September 1921, ia ke Belanda untuk bersekolah di Handel Soge School yang sekarang bernama Universitas Erasmus Rotterdam. Di Belanda, Hatta mengenal dan sempat memimpin organisasi pergerakan yang memiliki cita-cita merdeka dari kolonialisme. Karena aktivitas politiknya itu, Hatta sempat mendekam di ruang tahanan. Selama di Eropa, Hatta juga memperdalam ilmu kooperasi. Bahkan ia sampai ke Denmark untuk mencari tahu soal kooperasi. Kemudian, pada Juli 1932, Hatta kembali ke Indonesia dengan semangatnya di bidang politik yang makin berkobar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Hatta menjatuhkan pilihannya pada Rahmi, putri pasangan Abdul Rahim dan Ani. Abdul Rahim merupakan teman dekat Bung Karno. Soekarno juga yang mendatangi rumah keluarga Abdul Rahim dan melamarkan Rahmi untuk Hatta. Pernikahan mereka digelar pada 18 November 1945 di sebuah villa di Megamendung, Bogor. Dari pernikahan itu, mereka dikaryuniai tiga anak, yaitu Mutia, Gemala Rabiah, dan Halida. Selang beberapa tahun, hubungan Hatta dengan Bung Karno mulai retak. Hatta marah besar ketika Soekarno memutuskan berpaling dari Fatmawati dan menikahi Hartini pada Januari 1953. Puncak perseturuan dua sahabat ini terjadi pada 1956 ketika Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin dan ingin membubarkan semua partai politik. Hatta mengecam konsep itu dengan menyebutnya sebagai bentuk kediktatoran. Lalu pada 20 Juli 1956, Hatta mengirimkan surat ke DPR yang berisi pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Mohamad Hatta meninggal dunia pada tahun 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pada 23 Oktober 1986, pemerintah menetapkan Hatta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dan sebagai bentuk penghargaan, namanya diabadikan sebagai nama Bandara Soekarno-Hatta. Tagarian, sedemikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang wakil presiden pertama RI, Mohamad Hatta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cori Olivia, Tagar TV.